Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan epikancil tutorial disini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya mandatar sensus penduduk di Android baiklah jika teman-teman telah memiliki aplikasi Google Chrome silahkan teman-teman klik Google Chrome dan jika belum silahkan di download di Playstore disini saya sudah memiliki aplikasi Google Chrome saya akan klik saja Google Chrome jika sudah diklik Google Chrome disini silahkan teman-teman klik di menu pencarian Google Chrome send di atas setelah teman-teman klik menu Google Chrome di atas sensus.bps.go.id jika teman-teman sudah mengetik sensus.bps.go.id maka juga silahkan diklik akan keluar pilihan atau menu nah sambil menunggu dia loading silahkan teman-teman tanggal tekan tambah like dan juga subscribe nah disini setelah saya klik keluar sensus BPS saya klik sensus BPS Republik Indonesia sensus penduduk online 2020 lalu kita Scroll ke bawah kita Scroll ke bawah sini kita diwajibkan untuk mengisi nomor NIK dan juga nomor KK mengisi nomor NIK dan juga nomor KK silahkan teman-teman tekan tombol like dan juga tombol subscribe channel Epic di cancel tutorial nah baiklah disini saya akan memberikan contoh benar-benar caranya mengisi nomor NIK dan juga nomor KK karena nomor KK ini diwajibkan kita harus mengisi guna untuk login ulang nantinya kita diwajibkan mengisi nomor NIK dan juga nomor KK contohkan disini cara mengisi Yesus penduduk langkah awalnya kita isi nomor NIK atau nomor NIK yang tersebut nomor KTP atau nomor induk kependudukan setelah kita ketik disini nomor NIK kita lalu kita ketik lagi nomor KK nomor KK ini saya ketik nomor KK saya setelah kita ketik nomor KK lalu kita ketik kode oke untuk masuk ini 304368 sedangkan di depan eh tombol yang ada di sebelah kanan yang teman klik yang ada di sebelah kanan dan dimasukkan nomor verifikasinya 304398 jika sudah dimasukkan kita tinggal klik aja yang berwarna biru sudah dimasukkan tinggal di klik nomor yang berwarna biru cek keberadaan klik warna biru harap tunggu sabar untuk download jika sudah loading maka akan keluar disini pilihan kita diwajibkan untuk mengisi password fungsi password ini adalah jika nanti kita setelah mendaftar sensus penduduk mungkin kita ingin mengganti data atau ingin login ulang ke sensus penduduk maka kita diwajibkan memasukkan password pribadi kita ke password ini memasukkan password teman-teman harus memasukkan password yang mudah diingat agar nantinya kita login ke akun sensus penduduk akan lebih mudah baiklah kita lanjutkan setelah diisi passwordnya maka disini silahkan teman-teman pilih saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada teman-teman jika nantinya teman-teman lupa password maka teman-teman di arahkan kepada pertanyaan yang tadi silahkan teman-teman isi jawaban yang akan teman-teman jawab nantinya selanjutnya kita lanjut mulai mengisi akan teman-teman klik mulai mengisi disini kita mulai mengisi sensus penduduk maka akan keluar data-data yang diberikan oleh sensus penduduk disini silahkan kita isi nomor tempat lahir provinsi kabupaten dan juga tanggal lahir setelah teman-teman isi data teman-teman lalu teman-teman klik selanjutnya dan jika belum diisi silahkan teman-teman isi secara lengkap jika datanya belum teman-teman isi secara lengkap maka saya tidak akan dapat terkirim jika sudah diisi secara lengkap silahkan teman-teman klik lanjut sekedar informasi disini saya mengisi data satu keluarga atau data kakak saya dan diri saya dan juga anak saya disini sudah saya isi semua datanya sudah saya isi dan saya klik lanjut lagi dan apabila data kita sudah diisi semua maka kita dapat mengirimkan pada sensus penduduk seperti ini klik lanjut lagi apabila semuanya sudah terisi maka akan muncul layar seperti ini di android teman-teman ringkasan pengisian sensus sama apabila sudah terisi semuanya maka dia akan disini ada tulisan sudah update dan jika belum maka tulisannya belum lengkap apabila belum lengkap teman-teman mau untuk melengkapi agar bisa terkirim silahkan kita klik kirim untuk mengirim dan diproses oleh sensus penduduk disini kita klik kirim apabila sudah itu update maka dia akan berhasil seperti data kita lengkap dan berhasil dikirim ini adalah sedikit tips bagaimana caranya mengisi data diri kita di sensus penduduk semoga di video kali ini teman-teman mendapatkan pengalaman yang baru lagi bagaimana caranya mengisi sensus penduduk online mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses selamat menikmati